Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkumpul pada kata sa'al tumuniha Terakhir ada alif Alif Terkumpul pada kata sa'al tumuniha Alif 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 Pengertiannya kita baca Definisinya Alif 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 Sebuah kata. Bukan kalimat ya. Nah, Ustaz. Kita rasa orang banyak kata di abang kalimat. Kata. Warosdi. Warosdi mafi hazihil abaniyati mi harokatin wasakanatin. Warosdi dan meneliti. Dan meneliti. Apa yang ada pada bentuk ini? Meneliti. Apa yang ada pada bentuk ini? Dari harokat. Berupa. 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 Agak. Berupa gitu. Berupa. Harokat. Tanda baris. Watsakanat. Sukun. Dan sukun. Waros. Wa usul. Kata dasar. Wa zawaid. Huruf tambahan. Wa usulin. Wa zawaida. Huruf asli dan tambahan. Wa taqadimin, wa taqirin, wa taqirin. Huruf yang dimajukan dan huruf yang? Huruf yang dimajukan dan huruf yang diakhirkan. Alhamdulillah. Harus sambil nyatat agak lama. Nah Ustaz. Langsung aja. Nyatat nanti aja. Diakhirkan. Nah Ustaz. Ulangi. Hua miqiyasun. Hua miqiyasun. Wa du'ahul ulama'u. Lima'rifati ahwali biniyatil kalimat. Kalimat. Wa rosdihima fi hazihil abaniyati. Min harokatil. Misan surfi adalah patokan yang diletakkan oleh para ulama' untuk mengetahui keadaan bentuk sebuah kata. Dan memilih. Meneliti rasmi. Dan meneliti apa yang ada pada bentuk ini gitu Ustaz? Betul. Berupa. Oh berupa. Harokat. Tanda baca. Harokat. Dan sukun. Dan usul. Usul kata. Huruf asli. Huruf asli dan tambahan. Dan huruf yang dimajukan. Huruf yang dimajukan dan diakhirkan. Itu panjang tuh pengertian. Misan suraf. Misan suraf. Kalau rangkumannya dia pendek disini. Misan surfi. Murnya panjang tuh. Kalau disini pendek dia. Misan surfi di buku rangkuman suraf. Misan suraf. Misan suraf. Misan suraf. Ini enggak. Misan suraf. Ini enggak tertulis ini. Ini Misan suraf. Tapi hanya contoh aja. Enggak ada keterangan. Contoh-contohnya aja. Ini dia Intinya standar om ya Patokan ya Standar Diletakkan oleh ulama bahasa Arab Fungsinya apa? Untuk mengetahui keadaan Bentuk kata gitu Berupa harapannya Sukun, huruf asli, huruf lamban Huruf yang dimajukan Yang diakhirkan Syukur Terima kasih Terima kasih Mengapa para ahli saraf Mengapa para ahli saraf Maddah Memilih ikhtara Memilih Maddah Maddah itu artinya Bahan Mengapa para ahli saraf Memilih bahan Bahan Ustaz Bahan atau semacam Semacam Maddah itu materi Pema Pema Materi Fa Fa, Ain Dan Lam Sulasiyah Tiga huruf Asli Ini patokan standar Fa, Ain Lianna 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 Aqollama Tata kawanu Minhu Abuniyatul Af'ali Wal asma'i Salasatu Ahrufin Karena Minimal Karena minimal Apa yang Susunan Bentuk Susunan darinya Minimal Susunan Bentuk Fi'il Minimal Susunan Bentuk Fi'il Dan isim Adalah Tiga huruf Jadi isim Dan fi'il Minimal Adalah Tiga huruf Tata kawanu Minimal Ustaz Akollu Minimal Kolil Kolil Oh iya Itu tata kawanu Ustaz Terdiri dari Oh Namu Ustaz Karena Minimal Susunan Karena minimal Susunan Dari fi'il Dan isim Terdiri dari Tiga huruf Ini Fa'il Dan lan Dijidikan Standarnya Wa kalimatu Fa'ala Wa kalimatu Fa'ala Sulasiyatul Ahrufi Wa mu'azamun Kata Fa'ala Tiga huruf Terdiri dari Tiga huruf Wa mu'azamu Al-fazil Lugatil Arabiya Mukawwanu Mukawwanatun Min Usulin Salasatin Dan Kebanyakan Lafaz Dan Kebanyakan Lafaz Bahasa Arab Terdiri Dari Asalnya Tiga huruf Dari Tiga pokok Yang asal Tiga pokok Yang asal Amma Mazada Ala Salasati Fahuwa Kalilun Ada pun Apa yang Lebih Dari Apa yang Kurang ya Ustaz Lebih Lebih Astagfirullah Zaidah Apa yang Lebih Dari Tiga Maka Dia Jarang Jadi kebanyakannya Ada berapa Tiga Minimal Atau Kebanyakannya Kebanyakannya Tiga Lebih Dari Tiga Sedikit Kalimata Nah Anna Kalimata Taham Syukur Tuhan Satu-satu Ya Baruk Berikutnya Ada Waktu Ria Mungkin Astani Astani Anna Kalimata Fahala Tashtamilu Ala Talatatin Askuatin Tushakilu Ajza'a Ajza'a Jihazin Nutuki Bawasannya Kata Fahala Bawasannya Kata Fahala Tashtamilu Mengandung Mengandung Tiga Tiga Suara Suara Yang Membentuk Yang Membentuk Bagian Perangkat Pengucapan 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 Huruf Pengucapan Huruf Fahiyah Fahiyah Tadamu Fa'a Wamakhruduha Min awwalil Jihazi Jihazun Nutuki Dia mencakup Huruf Ia mencakup Huruf Fa'a 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 Yang makhruj hurufnya Yang makhruj hurufnya Dari awal Dari awal Jihaz Nutuki Perangkat Pengucapan Pengucapan Yaitu Tepat Hurufnya Ash-Syafatain Ash-Syafatain Fa'a Itu makhruhnya Ash-Syafatain Dua Dua bibir Ash-Syafatain Fa'a Ya kan Itu makhruh Fa'a Yang Ahli ilmu Tajud Fa'a itu makhruhnya Dimana Di dua bibir Ustaz Shafatain Dan huruf A'in Berasal dari Dan huruf A'in Berasal dari Tenggorokan Akhir Tenggorokan Akhir Tenggorokan Atau Bahasa Tajudnya Apa dong Aksa Aksa Halki Apa Sebenarnya Di tengah Kalau A'in Itu Di tengah Tenggorokan Yang benar Satu makro Dengan H Akhir Halk Nampak A'in Letaknya Dimana Di akhir Halk Tapi Dekorasi Tadi Amor Di tengah Hal Halk Di tengah Tenggorokan 6 Waktu Waktu Kaya 6 Di akhir Tenggorokan Wallam 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 Min Wasautihi Sedangkan Huruf Lam Makhrojnya Sedangkan Huruf Lam Makhrojnya Di Tengah Di tengah Lam Lam Makhroj Hurufnya Lam Lam Lisan Lam Lisan Ini mencukup Tiga Pertama Di Dua bibir Fa Yaitu Huruf Fa Yang kedua Huruf Ain Ditenggorokan Lam Lisan Harful Lisan Itu alasan Yang kedua Kenapa Fa Ain Dan Lan Menjadikan Huruf Asal Atau Standar Dipilih Sebagai Tema Atau Materi Satu lagi Mungkin Musafi Mungkin Hadira Musafi Hadira Sih Hatu Sih Hatu Huruf Si Mada Fa Alah Fa Alah Huruf Yang Dibengar Dibenarkannya Dibenarkannya Huruf Materi Fa Alah Ay 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 Laysaf Fiha Harfun Yata'arrod Lil Yata'arrod Lil Haf Fee Kal Alifi Wal Wawi Wal Yai Fal Af'al Mut Talatu Kota Ta'arrod Lil I'lali Bi Kolbi Ou Nakli Ou Haf Bi Kolbin Ou Naklin Bi Kolbin Ou Naklin Ou Haf Fin Ini Lurusnya Atau Dibenarkannya Huruf Huruf Fa'ala Ay Laysafiha Harfun Ay Itu Tidak Yaitu Yaitu Tanpa Laysa Tidak Oh Di dalamnya Tidak ada Huruf Yaitu Arodi Yang Yang Mengalami Penghapusan Di dalamnya Tidak ada Huruf yang Mengalami Penghapusan Seperti Alif Waw Alif Ini bisa Dihapus Waw Waw Dan Ya Maka Huruf Huruf Sohay Iya Ustaz Dari huruf Bebas Dari huruf Ilat Bebas Dari huruf Ilat Maka 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 Muqtel Il-Fi Yang Berpenyakit Sungguh Tanah Aradu Apa Terkadang 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 Fiil-Fiil Terkadang Terkadang mengalami Perubahan huruf ilat Dengan diganti Atau naklin Dipindahkan Atau dihapus Perubahan huruf ilat bisa tuh Ini perubahan umum ya Diganti dipindahkan Harapkan tadi Dihapus Dihapus Assalam Umu Sa'idah mungkin Ya Ya Yang bawasanya Bawasanya kata Fa'ala Kandungannya tuh Menyeluruh Kandungannya Menyeluruh Kandungannya menyeluruh Fakullul af'ali Fakullul af'ali Tadullu ala fa'ala Maka Tiap-tiap fi'il Fi'il Menunjukkan Atas Fa'ala Atas Wa'zan fa'ala Atas wa'zan fa'ala Fakullul af'ali Maka fi'il Akala Jalasa Masya Waqafa Doraba Otala Qoma Wa'ayruha Tadullu ala Adati Bimakna Fi'il Shai'in Fi'il Shai'i Maka fi'il Fi'il yang menunjukkan Wa'zan fa'ala Maka fi'il Fi'il yang menunjukkan Wa'zan fa'ala Seperti akala Seperti akala Jalasa Masya Waqafa Doraba Kotala Qoma Dan selainnya Menunjukkan Atas Peristiwa Peristiwa Dengan makna Bekerja Terjadi sesuatu Terjadinya sesuatu Terjadinya sesuatu Secara umum Nah Masyukuran Umur Sayyidah Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Ada Umur Hilal Umur Hilal Hadirah Umur Hilal Ada Umur Hilal Umur Hilal Umur Hilal Mungkin ya InsyaAllah Masyukuran Alhamdulillah Selamat berikutnya Umur Hilal Ya, Aluh. Ya, Aluh. Aluh, dijadikan huruf Pah disesuaikan sebagai huruf pertama pada awal, pada pertama wazan. Pada huruf pertama pada wazannya. Dan A'im disesuaikan pada huruf kedua pada wazannya. Dan A'im disesuaikan huruf ketiga pada wazannya. Contohnya? Contohnya Samya'a. Samya'a wazannya fa'ilah. Nah, disesuaikan kan? Na'am, Ustaz. Sesuaikan dengan wazan fa'ilah. Terus? Al-mizanu fa'ilah. Al-mizanu fa'ilah. Samya'a wazan. Fa'ilah sebagai patokan dia standarnya. Na'am, Ustaz. Nah, jadi disini Samya'a, Sa'ai yaitu letaknya pada huruf yang pertama yaitu pada huruf fa'al. Mi, ada A'in, A'in fi'il ya. Kemudian A pada lam fi'il. Samya'a wazan. Disini disebut fa'ul kalimah. Sin, fa'ul. Sin disebut fa'ul kalimah. Huruf pertama gitu. Huruf pertama. A'inul kalimah. Mim, A'inul kalimah. Huruf yang? Huruf yang kedua. A'in, A'in, A'inul kalimah. Yaitu, A'in itu, A'in itu, A'in itu, A'in itu, A'in itu, A'in. Huruf yang ketiga. Jadi, dijadikan atau ditimbang dia. Wazannya fa'ilah yang ditimbang. Ini di buku suraf kita yang lama fa'ul fi'ili kan? Ini disebut fa'ul kalimah. Istilahnya beda. Huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Bisa, ya. Bisa, ya. Pelan-pelan dipahami sukit-sikit. Syukuran, Umur Sayyid. Apa, Ustaz? Barakalufi'um. Barakalufi'um. Umur, Umur Uqtua'an Nisa sudah belum? Belum, Ustaz. Barakalufi'um. Ma'fa'idatul? Ma'fa'idatul mizani sorfi. Apa manfaat dari? Apa manfaat dari timbangan soraf? Gunanya apa ya? Al-awwal. Yubayyin oleh kalimata ahiyamu. Mujarrodah. Am ma'zidatun. Am tammatun. Am nakisotun. Dia menjelaskan kata tersebut? Dia menjelaskan kata tersebut? Apakah ia asli, Mujarrodah? Apakah ia asli? Am ma'zidah? Apakah ia tambahan? Am tamah. Apa wasan? Tambah sempurna. Apakah sempurna? Dan apakah nakis? Kurang. Apakah kurang? Itu yang pertama. Saya mengetahui fiil tersebut, fiil asli, Mujarrodah, atau masih bertambah? Asani. Asani yubayyinu harokat tila kalimati, wasakanatihah, wal'usulah minha, wal'zawa'idah, watakadimah hurufiha, watakkhirroha. untuk menunjukkan, menjelaskan baris dari sebuah kata, dan sukunnya, dan asal darinya, aslinya, dan aslinya, dan tambahannya, dan awal huruf, huruf yang dimajukan, dan huruf yang dimajukan, dan huruf yang diakhirkan. Wa ma'zikirroh. Wa ma'zikirroh min tilka hurufi, wa ma'hubifah, wa yubayyinu sihataha, wa i'alaha, wa i'alalaha. Wa ma'zikirroh. Dan apa yang disebutkan dari huruf tersebut? Dan apa yang disebutkan dari huruf tersebut? Wa ma'zuhifah. Apa yang dihapus? Apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan? Apa yang kurang terdengar? Huruf yang dihapus, dan apa yang bisa dihapus? Dan apa yang bisa dihapus? Dan menjelaskan, huruf sohihnya, dan menjelaskan huruf sohihnya, dan huruf ilatnya. Dan huruf ilatnya. Nah, itu paedahnya ada dua ya. Nga'am. Paedah dari mengenal, Mizan Sarof. Himbang Sarof. Himbang Sarof. Bagi bisa tahu, apakah dia, mujarrat atau mazid, dan mengetahui harakat baris, huruf sukunnya, dan huruf aslin tambahannya. Huruf yang dihulungkan, diakhirkan. Nga'am. Apa Nusad? Malkobul Usuli. Apa julukan dari? Kelar. Apa julukan? Ulangi Om. Dibuka mic-nya. Bufah. Oke. Malkobul Usuli. Apa julukan dari? Akar. Usul kata. Asal kata. Asal kata. Kulu aslin. Kulu aslin. Min usulil kalimati. Yahudu. Lafian. Lakoban. Lakoh. Lakoban. Hasaba. Marekajihi fiha. Setiap. Setiap. Asal kata. Akar. Setiap asal kata. Dari asal kata yang. Kanjangan. Kanjangan. Setiap salah satu dari asal kata yang bisa. Setiap salah satu dari. Asal kata. Yang diambil. Mendapatkan. Mendapatkan julukan. Mendapatkan julukan. Sesuai hasaba. Sesuai. Sesuai. Markajihi fiha. Sesuai. Apa namanya? Markas. Markas. Kedudukannya. Kedudukan. Kedudukan. Kedudukan di dalamnya. Fal aslu. Fal aslu awalu. Yusama. Fa al kalimah. Huruf asal yang pertama. Pada asal pertama. Kita namakan yaitu. Fa. Fa kata. Huruf as. Huruf awal gitu. Huruf awal. Huruf asli yang pertama. Huruf asli yang pertama. Kita namakan. Fa. Kalimah. Atau fa kata. Itu julukannya itu. Fa al kalimah. Julukannya ya. Naam. Disaraf lama. Fa al fi'li. Sinfa al kalimah. Wal aslu sani. Wal aslu sani. Yusama. Ain al kalimah. Dan. Huruf asli. Huruf asli yang kedua. Huruf asli yang kedua. Dinamakan. Dinamakan. Ain kalimah. Atau di. Buku yang nama. Ain. Ain fi'il. Ain fi'il. Sinai Ain al kalimah. Wal aslu sani. Wal aslu sani. Yusama. Lamal kalimah. Dan. Huruf asli yang ketiga. Huruf asli yang ketiga. Kita namakan. Lamul kalimah. Atau. Lamul fi'li. Wahsanti. Syukran. Umur nih. Apa yang terjadi ya? Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Masih. Waktu Adinda hadirah. Adinda ada? Hadir Ustadz. Balanya tesaraf enggak di. Parang doksana? Sekarang udah enggak. Udah pernah belajar ya? Udah. Oke. Buku apa U? Fatrunada. Halos saraf. Matan Bina wal asas. Alhamdulillah. Fadli'ukh kaifi yaitu. Kaifi yaitu. Cara. Cara. Cara mengetahui. Wazan asli. Wazan asli. Wazan asli. Kayi fatah zinul kalimah. Talimah talimu jarada. Bagaimana kamu menimbang Kamu menimbang Sebuah kata asli Sebuah kata asli Kalau awal Bukan itu Yang pertama adalah Cara mengetahui Wazan sulasi Mujarrat Bila asli tiga huruf Atau isim Isim Ida kanal ismu Ida kanal ismu Awa al-fi'lul mujarratu Tulasiyyan Muqabil uusulahu Bi fa'in Lam Tushakkalu fa'ul kalimati Wa'inuha bi shakli harfayil Mawzuni Apabila Sebuah kata Eh sebuah isim Sebuah isim Sebuah isim Atau fi'l Yang asli tiga huruf Apabila sebuah isim Atau fi'l Yang asli tiga huruf Maka di Disesuaikan Disesuaikan Asli huruf-hurufnya Itu dengan Maka disesuaikan Huruf Dengan Wa'inlam Dan dibentuk Dibentuk Fa' Kalimat Artinya fa'ul kalimat Huruf pertama Dibentuk Huruf pertama dibentuk Sebagai fa' kata Itu satu Fa'ul kalimat Dan huruf yang kedua Yang kedua A'in dengan 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 Bentuk Dengan bentuk Huruf Dua huruf yang ditimbang Katanya Dua huruf yang ditimbang Katanya Dan huruf yang terakhir Dan huruf yang terakhir dibiarkan Dan huruf yang terakhir dibiarkan Yaitu Ulam 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 kata Pada harokat Menunjukkan Harokat Iropnya Contoh di bawah Timbangannya Mizan Mizan Menusulasi Yilmujar Timbangannya Tiga huruf asli Huruf asli Baik itu Isi Matafi'il ya Apa Fa' 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 La Di bawah Fi'il berarti Sa' Sa' Hu' La Fah'ul Fa'ul Kalimat U' Pertama Ha' Itu Huruf Aynul kalimah Lam Lam Lamul kalimah Mislu Qara'a Mislu Qara'a Fa'ala Fariha Fa'ila Sahula Fa'ula Unukun Fa'ulun Qara'atu fi'il In ma'addi Fariha'i Fihil Sahula fi'il Unukun Isim Isim Dia Waznya Fu'ulun Hingga huruf Jangan Qa'ruh Fa'ul kalimah Ra' Ayn kalimah Hamzah Lamul Kalimah Kalimah Shukran Uftu'an Dina Baru Shukran Baru Allah Umur Dua Mungkin Assani Empat Huruf Sekarang Bismillahir Astani Ka'ifi Yatu Wazni Ruba'i Al-Mujarrodi Kata-cara Menimbang Kata-cara Menimbang Fi'il Yang Empat Huruf Mujarrodi Nazidu Laman Nazidu Laman Robi'atan Fi'akhiri Fa'ala Fa'ala Fatasiru Fa'ala Fa'ala Kita tambahkan Huruf Lam yang keempat Pada akhirnya Pada akhir Fa'ala Fa'ala Maka menjadi Fa'ala Tambahkan Lam yang keempat Di akhirnya kan Asalnya Fa'ala Jadi Fa'ala Tushak Kaluh Tushak Kaluh Fa'ul Kalimati Wa'aynuha Wallamu Al-Ula Bishakli Ahrufil Mawzuni Wayutraku Al-Harf Al-Akhiri Lamu Taniyatu Lil Kalimati Di Harakat I'rabi Maka Huruf pertama Dibentuk Dan yang kedua Dan Huruf keduanya Dan lam yang pertama Dengan Bentukan huruf Harakat Huruf Kata yang ditimbang Yang ditimbang Yang ditimbangnya Uyutraku Dan ditinggalkan Huruf akhirnya Lam yang kedua Bagi kata Untuk Harakat Sebagai Harakat Huruf Apakah dia masuk Apakah dia masuk Atau majer Atau majer Ini tidak dibahas Akhir ya Nam Ustaz Contohnya Mizan Ar-Ruba'i Al-Mujarad An-Ruba'i Al-Mujaradi Timbangan Kata yang asli Wa'alalah Timbangan Kata yang asli Berapa Empat huruf Ustaz Huruf Timbangan Kata yang asli Wa'alalah Katanya Ja' Ja' Faro Ja' Farun Isim Ja' Farun Ja' Farun Asli empat huruf Dia Isim Jim Sebagai Jim sebagai Fa'ul Kalimati Ain Sukun Sukun Sebagai Ainul Kalimati Fa' Fa' Sebagai Lamul Kalimati Ra Oh Sebagai Lamul Kalimati Saniyati Mis Ja' Farun Wa'atnya Fa'lalun Isim Dia kan Isim kan Nama orang kan Laki-laki kan Ja' Far Dahrajun Dahrojan 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 Waznuhu Fa'lala Fa'lala Mudhoreknya Um Yufa'lilu Fa'lilu Dahroja Dahroja Yudahrijun Yudahrijun Isim lagi Sekarang Dir Dirhamun Waznuhu Fi'lalun Fi'lalun Kalau tadi Ja' Farun Fa'lalun Fa'lalun Yang berarti Asli dia semuanya kan Asli Empat huruf Empat huruf Ya kan Ja' Farun Islim Waznuhu Fa'lalun Dahroja Fi'il Waznuhu Fa'lalun Dirhamun Isim Waznuhu Fi'lalun Semuanya Wujar 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 Asli Asli Empat huruf Huruf Sekarang Afwan Ustaz Muridah Barakulah Barakulah Angkuman kita berarti Seakhir angkuman Umuhilal Hadir Umuhilal Hadir Ustaz Assalamualaikum Afwan Ustaz Baru hadir Semahal Paket Alhamdulillah Sekarang Lima huruf Berarti Um Waznuhu Humasi Waznuhu Humasi Yul Mujar Waznuhu Kata yang Asli Waznuhu Asli Lima huruf Lima huruf Sekolah tadi Empat huruf Rubai Sekarang Kata yang Asli Lima huruf Apa Lima huruf Baik itu Isim Baik itu Isim Maupun Fiil Maupun Fiil Atau Enggak ada Fiil Hanya terbatas Asli Empat Empat huruf ini Isim aja ya Enggak ada Fiil yang Humasi Mujarad Fiil Hanya ada dua Sulasi Mujarad Dengan Rubai Rubai Mujarad Fiil Gak ada Ini Isim Iza Kanal Ismu Iza Kanal Ismu Mujarad Humasi Fa In Nana Nazidu Lam Ini Ala Akhru Fil Mizani As Salas Sati Fa Ain Lam Fatas Siru Fa Ain Lam Lam Li Tushat Kalifahul Kalifahul Kalimati Wa Ainu Ha Wall Lam U Lah Wassaniyatul Bishakli Ahrufi Al Mawzuni Wayutraqul Harful Akhiru Al Lam Salah Al Lam Salisatil Lil Kalimati Lil Kalimati Liharakatil Iqrabi Khusus Isim Asli Lima Huruf Apabila Isimnya Asli Lima Huruf Apabila Isimnya Asli Lima Maka Kita Tambahkan Maka Kita Tambahkan Lam Dua Lam Dua Lam Atas Hanya Huruf Mizansulasinya Huruf Mizansulasinya Tiga huruf Kita tambahkan Asli Dari Asli Kita tambahkan Dua Dua Lam Nya Um Nam Kalimah Fatasiru Dari Fa Fa Alam Menjadi Fatasiru Fatasiru Fa Ain Lam Lam Li Bisa dibaca Tushyakkalu Tushyakkalu Fa Ul Kalimati Wa Aynu Ha Walam Ula Walam Ula Wasaniyatu Bishyakli Ahrufil Mauzuni Sabis Itu Huruf Pertama Dibentuk Diberi Harokat Huruf Pertama Kata Dibentuk Dibentuk Dan Huruf Yang Kedua Dan Huruf Yang Kedua Pada Lam Yang Pertama Maka Lam Yang Pertama Dan Dan Lam Yang Pertama Dan 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 Yang 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 Kedua Maka Lam Yang Pertama Dan Yang Kedua Dengan Untuk Huruf Kata Yang Ditimbang Dengan Huruf Kata Yang Ditimbang Woyutroku Harful Akhir Huruf Akhirnya Dibiarkan Woyutroku Harful Akhiru Dan Huruf Akhirnya Dibiarkan Itu Lam Yang Ketiga Untuk Lam Yang Ketiga Di Harokatil I'robi Untuk Sebagai Harokat Sebagai Harokat I'robi Contohnya Di bawah Mizan Al-Kumas Al-Mujarad Mizan Al-Kumas Al-Mujarad Pimbangan Kata Yang Asli Pimbangan Kata Yang Asli Lima Huruf Fa'al Fa'al Lala Fa'al Dibaca Di Lamnya Dilubuh Fa'al Lala Betul Fa'al Lala Kalau isim Isimnya Fa'al Lalun Gitu Fa'al Lalun Bacanya Safar 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 Jalun Bagus Safar Jalun Safar Jalun Sin disebut Fa'ul Fa'ul Kalimah Sin disebut Fa'ul Pertama Fa'ul Disebut Ainul Kalimah Ra'ul Disebut Lamul Kalimah Jia Disebut Lamul Kalimah Saniyah Mungkin La Lamul Kalimah Salih Ada Limah Semua Asli Kan Nama Mas Mas Contohnya Mis Misla Safar Jalun Safar Jalun Mas 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 Fa'ul Fa'ul Lalun Fa'ul Lalun Am Naga Lupa Artinya Nanti cari di kampus Mungkin ya Safar Jalun Safar Jalun Isim apa Fi'il Ismun Isim ya Gak mungkin Fi'il kan Terbatas Empat Huruf Asli Kalau Isim Lebih dari Empat Di Mahruf Mas Safar Jalun Kemudian Juga Sah Salih Soh Salih 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 Tanbihun Keterangan Tanbihun Keterangan Al-Mujarradul Khumasyu Layakunu Illa Isma Kata yang Asli Lima Huruf Kata yang Asli Lima Huruf Tidak Menjadi Tidak Tidak Apa namanya Tidak ada Kecuali Hanya pada Isim Isim Khusus Isim 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 Asli Lima Huruf Assalamualaikum Bagus Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums 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 Bagaimana Bagaimana kita Bagaimana kita Menimbang Kata tambahan Kata yang bertambah Kata yang bertambah Masjid Masjid itu Berbeda Sesuai Perbedaan Dengan Perbedaan Jenis Tambahannya Tambahan itu Ada Tambahan itu Ada Dua Jenis Dua bagian Yang kemarin kan Om Nah Amstrad Kalau awal Ziyadatu Ziyadatu Bitaqrori Harfin Min Usuli Al-Kalimati Nazinuhu Bitaqrori Matuqor Bilu Zalikal Harfah Filmizani Pertama Jenis Tambahan yang pertama Tambahan dengan Tambahan dengan Pengulangan huruf Dari asli Katanya Kita Timbang Kita Menimbangnya Dengan Mengulangi Apa yang sesuai Apa yang sesuai Dengan huruf Itu Dalam Timbangannya Mislu Mislu Misla Oddama Fa'ala Mudokafun Sulasiun Mudokafun Sulasiun Wazenya Fa'ala aslinya Fa'ala aslinya Tambahannya Tambahannya Pak Ayn Pak Ayn Ustaz Pak Ayn Pak Ayn Pak Ayn Itu Bertambah Bertambah Pada ruba'i Ustaz Asli 40 Asli 40 Syukur Umar Putri 1 1 Umu Muhammad Mungkin Asli Hadirah Adirah Asli Ziyadatuk Bin Au Aksari Min Hurufi Sa'al Tumuni Tambahan Tambahan Satu Huruf Tambahan Satu Huruf Atau Lebih Dari Huruf-huruf Sa'al Tumuni Kita Tambah Kita Menimbangnya Menyesuaikan Asal Kata Dengan Menyesuaikan Asal 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 Kata Dengan Dengan Asal Asal Kata Tersebut Amma Zaidatuh Amma Zaidatuh Fuyudu 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 Wilaf Zihi Il Mizani Ada pun Huruf Tambahannya Ada pun Huruf Tambahan Tersebut Maka Lepat Lepatnya Itu Pada Mizan Timbangannya Lepatnya Lafaznya Dengan Di Mizan Ditimbangan Ditimbangan Timbangan Itu Itu untuk membedakan antara huruf tambahan dengan huruf asli tersebut. Itu yang huruf yang tinta hijau itu tambahan dulu ya. Tinta hijau kan? Mujtahidun waznuhu muftahilun. Yang kita hitam. Istafh rojah. Istafh rojah. Waznuhu. Istafh Allah. Naam Ustadz. Yang hijau tambahan dengan saalti munih. Saalti munih kan? Saalti munih kan? Naam naam. Saalti munih itu sebagai huruf tambahan. Bisa kita ketahui apakah dia hasil dengan kata tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hadirah hadirah mulah khasuh mulah khasuh waznil mujarrodi ringkasan wazan yang murni atau yang asli timbangan yang asli al-awal kaifiyyatu waznithul lafihi al-mujarrodi tata cara menimbang tiga huruf yang asli disesuaikan asalnya asal-asal huruf asal-asalnya disesuaikan asal katanya dengan fa'ayn alam tersyak kalau tersyak kalau disini diberi harakat apa dibentuk Ustaz ya bisa bisa ya diberi harakat atau dibentuk fa' pada kata tersebut wa'ayn uha dan a'in a'in dari kata tersebut disyakli harfail ma'zuni dengan bentuk atau dengan syakal kedua huruf kata yang ditimbang dua huruf kata yang ditimbang wa yutroqul harful akhiru la'amul kalimati li harakatil i'arabi dan di huruf yang terakhir dibiarkan sebagai harakat i'arabi mislu mislu contohnya koro'a fa'ala koro'a fa'ala koro'a itu mawzunnya koro'a mawzun kata yang yang ditimbang kalau fa'ala fa'ala wazannya timbangannya timbangannya sepatokannya sepatokannya na'am wazluhu na'am kata cara menimbang huruf empat huruf yang asli kata yang asli empat huruf kata yang asli empat huruf kita tambahkan lam yang keempat pada akhir kata tersebut yaitu fa'ala maka menjadi fa'ala tusyakkalufa'ul tusyakkalufa'ul kalimati wa'ainuha walamul'ula bisyakli ahrufil mawzuni hurufa' pada kalimat dibentuk atau diberi syakar diberi syakar begitu juga huruf yang kedua atau ayinnya dan dengan bentuk huruf yang ditimbang huruf kata yang ditimbang asli asli yang empat huruf isim dia ya misalnya fa'ala fa'ala isim isim misalnya lima huruf khusus isim asalis timbangan kata yang asli lima huruf atau ini untuk isim isim nazidu lamaini ala ahrufil mizani salasati fa'ala fatasiru fa'al bisa fa'al lalun bisa fa'al lalun ya sad bisa fa'al lalun fa'al lalun fa'al lalun tushakal fa'al fa'al kalimati wa'inuha walamul ula wathaniyatu disyaki ahrufil mauzuni dibentuk atau diberi shakal fa'al huruf fa'al pada kata pada kata dan ayinnya atau huruf yang keduanya kalimah huruf pertama ya usah fa'al kalimah artinya huruf pertama artinya huruf pertama diberi syakal diberi syakal huruf pertama dan huruf yang kedua dan huruf yang ketiga yaitu lam huruf yang ketiga berarti lam pertama dan lam kedua dengan bentuk atau dengan syakal mengikuti huruf-huruf yang ditimbang gitu usah ya misu contoh safar jalun mengikuti wazan fa'al lalun lukhusu isim ya lam usah lukhusus isim syukran afan usah umu amara mungkin mula khasuh Allah Allah mula khasuh waznil mazidi ringkasan wazan fi'il mazid wah bukan hanya fi'il ya fi'il apa aku bukan hanya fi'il kata isim isim rangkuman wazan kata yang bertambah rangkuman wazan kata yang bertambah al-awal al-awal ziyadatun bitak bitakrori harfin min usudil kalimati tambahan dengan pengulangan huruf dari asal kata ada pengulangan ada pengulangan huruf dari asli aslinya asli kata tersebut dari kata yang asli kita timbang kita timbang kita timbang dengan mengulang apa yang bertemu pada huruf itu dalam timbangan dia termasuk fi'il muda'af yang tiga yang bertambah dari tiga huruf yang bertambah dari tiga huruf rupanya dia kan aslinya tiga huruf aslinya tiga huruf tambahnya satu dari asli kalau di mau aslinya apa qadima qadima ini qadama asli tiga tambahan misl mislu jalbaba waznuhu fa'lala muda'af ruba'i ini muda'af ruba'i asli empat huruf ini empat huruf ya ini empat huruf jadi ada penambahan atau pengulangan huruf ba'nya jalba'i 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 ma'am waznuhu fa'lala asli asli ziyadatu min hurufi sa'al tumuniha tambahan dari huruf-huruf ziyadah sa'al tumuniha nazinuhu bimuqabalatil usuli bilusuli ammazza'idu fayudu'u bilafzihi filmizani kita timbang kita timbang dengan bertemunya dengan menyesuaikan asal kata dengan menyesuaikan asal kata ada pun huruf tambahan maka dia menjelaskan lapatnya dalam timbangan huruf tambahan diletakkan lapatnya pada nipi ada pun huruf tambahan diletakkan dalam lapatnya dalam timbangan dan hal itu untuk membedakan antara huruf tambahan dan huruf asli mithlu fahimun waznuhu fa'ilun in kasarah waznuhu in fa'alah mithlu istakhrajah waznuhu istafa'alah fahimun isim kan dia kan si ma'fatul si fa'il si fa'il kata benda kan nipi in kasarah kumasi huruf tambahannya termasuk dalam kata 10 tadi kan yang tadi dibaca Umu Ammar kan di awal ini hampir sama dengan kemarin hampir sama kan huruf tambahan ini lebih ke timbangan pada waznuh belum terlalu jauh kita ini memang agak banyak banyak teori ya banyak teori mudah-mudahan kita dimudahkan terus sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya sampai sini lagi dibagi kita selamat walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih